Tribuner, sebanyak 196 bangunan tak berizin di kawasan puncak ditertibkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Tempat ikonik di wilayah Kejamatan Cisarwa yang sudah sangat terkenal, yakni Warpat pun, tak luput dari penertiban. Warung yang menyuguhkan pemandangan berkembunan teh yang hijau itu kini telah rata dengan tanah. Terkait hal itu, informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunyus Bogor. Ambar, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari Senin kemarin tanggal 26 Agustus 2024, pemerintah Kabupaten Bogor menetipkan ratusan bangunan biar atau bangunan tak berizin yang berdiri di panjang jalur puncak Bogor. Nah sedikitnya, pada penertiban tahap kedua ini terdapat 196 bangunan yang ditetipkan, mulai dari wilayah Bukit Paralayang Gantole hingga ke perbatasan Cianjur. Yang mana di dalamnya itu termasuk warung yang cukup ikonik selama ini dan sudah dikenal oleh banyak orang, yaitu Warpat yang berada di tak jauh dari puncak pas. Nah pada saat kemarin kami ke sana, Warpat yang biasanya ramai oleh pengunjung itu pun berubah drastis. Bangunan yang belasan warung yang ada di area Warpat itu sudah rata dengan tanah. Kemudian parkiran yang biasanya penuh oleh kendaraan pengunjung itu pada saat terjadi pembongkaran dipenuhi oleh barang-barang milik pedagang dan juga puing-puing karun-kuhan yang masih bisa diselamatkan. Nah sementara pada sebelumnya penertiban itu dilakukan pada bulan Juni. Itu sebanyak 331 bangunan yang dilakukan mulai dari Taman Sapari Indonesia hingga ke Bukit Paralayang Gantole. Nantinya para pedagang yang dipindahkan ini akan di, yang ditetipkan maksud kami akan dipindahkan ke dalam pres area Gunung Mas yang mampu nampung 500 lebih kios pedagang. Nah sementara itu pada penertiban kemarin, penertiban tahap kedua itu resistensi perlawanan dari masyarakat atau penolakan dari masyarakat khususnya pedagang di kawasan puncak tidak setinggi pada tahap pertama. Pada tahap kedua kemarin sebagian pedagang, ada sekitar 90 pedagang itu sudah melakukan pembongkaran secara mandiri. Sedangkan pada tahap pertama itu penolakan cukup keras terjadi dari masyarakat. Nah sedangkan pada tahap kedua kemarin, masyarakat itu lebih kepada meminta keadilan kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang mana terdapat satu bangunan yang cukup besar dan hingga saat ini masih berdiri gagah itu tidak ditetipkan. Padahal di sisi lain bangunan tersebut belum memiliki perinjian yang lengkap. Nah bangunan tersebut berdiri di kawasan wilayah Cesarua Kabupaten Bogor yang berdiri di atas lahan milik Provinsi Jawa Barat yang dahulunya ditempati oleh restoran Rindu Alam. Masa dari pedagang maupun masyarakat itu berusaha memblokade alat berat yang melintas di melakukan penertiban ketika melewati bangunan tersebut. Namun karena bangunan tersebut tidak masuk dalam data pembongkaran alat berat itu lewat begitu saja tanpa menyentuh sedikitpun bangunan yang dimaksud. Sehingga hal itu menjadi polemik di masyarakat karena merasa diperlakukan tidak adil. Begitu rekan adil lain dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribu Darus, wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama II Hasanah selaku pedagang Warpa Tepuncak berikut untuk ketayangannya. Hidupnya. Lapak Ibu sudah berapa tahun di sini, Ibu? 24. Sekarang tahun ke-25 berarti ya? 25 tahun. Tahun ke-25 sekarang. Tahun ke-25. Setiap hari ini Ibu menggantungan hidup dari sini? Di sini. Anak saya sekolar. Apa-apa semua. Kita cari uangnya di sini. Nah, Ibu, dengan adanya penertiban ini, Ibu sendiri seperti apa sih menikapinya? Ngerasa nggak adil aja, padahal kita udah pembuktian. Ada SPPT, ada surat izin. Surat izin. Lagi diurus semua. Tampinya tetap aja begini. Pemerintah nggak ngedenger kita. Dengan alasan apa, Bun? PBG ya? Dengan alasan tidak ada izinnya, tidak ada ininya, tidak ada itunya. Tapi... Apa yang akan dilakukan oleh Ibu-Ibu sekalian nantinya? Ya, berarti kita cari dulu keadilannya, Bun ya. Ya. Jadi keadilan, urus. Dan log Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.